baik assalamualaikum candy lover pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama abang biminyakan cerita adegan sinetron love story the series dan yang mana di video kali ini kita yang telah dibuat resah ya oleh keadaan proyek perusahaan wilantara yang saat ini akan digagalkan oleh sekelompok preman ya yang disuruh oleh si arman bahkan dengan semua itu pun sangatlah membuat wilantara merasa resah bahkan seluruh setap di perusahaan wilantara ya yang bahwasannya dengan orang yang berusaha ingin menggagalkan atau mengacaukan itu adalah suruhannya arga dana padahal dengan semua itu hanyalah utusan si kunyuk arman ya karena si arman yang bertindak dan tak ingin diketahui oleh seluruh setap di perusahaan wilantara saat ini karena si arman yang akan berusaha ingin mengadu domba antara argadana dan papa wilantara dan mudah-mudahan dengan real kejahatan si arman akan cepat terbongkar ya agar si arman akan merasakan akibatnya atas semua kesalahannya atau kebusukannya selama ini tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya Bang Mimin dan di episode selanjutnya kita pun yang telah disuguhkan oleh adegan yang sangat membuat kita darting ya karena yang mana saat ini si oncom Anita bersama si Haris yang telah mencoba ingin menculik si baby twinnya agar jauh dari kehidupan Ken dan maudi dan semua rencana si Anita saat ini telah berhasil ya untuk membuat keresahan Ken dan maudi dalam hidupnya selama ini bahkan si Anita merancanakan semua itu hanya ingin mencari simpatinya Ken dan maudi ya agar kehidupan si Anita akan diberikan maaf oleh Kenrawil antara yang selalu memberikan onar atau kesalahan terhadap kehidupan Ken dan maudi saat ini ya dan berkemungkinan dengan semua ulahnya si Anita Ken dan maudi akan semakin murka ya dan akan menjauh dari kehidupan si oncom Anita tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus netron log story di series agar selalu bertengger di rating nomor satu ya dan agar tidak ada kesalahpahaman atau rasa penasaran tonton terus netron log story di series yang selalu tayang di SCTP satu untuk semua dan di adegan selanjutnya kita yang telah disuguhkan oleh adegan yang sangat membuat hati kita merasa geregat dan sedikit enak-enak ya oleh perihalnya si ding dong yang saat ini sangatlah murka nih terhadap Papa Wilantara karena si ding dong yang merasa saat ini ya telah dibohongi oleh ulanya Papa Wilantara yang telah menjalankan undangan terawet dirumahnya argadana dan dengan semua itu sangatlah membuat si ding dong merasa kecewa ya karena Wilantara yang selalu simpati terhadap argadana saat ini padahal dengan semua itu hal yang yang tadi inginkan oleh si ding dong bila Wilantara harus merasa simpati dan care terhadap argadana yang bahwasanya bila argadana yang ingin mencoba merusak perjalanan proyek di perusahaan Wilantara saat ini dan saat ini pun kemurkaan si ding dong sangatlah setengah dewa ya terhadap Wilantara yang bahwasanya kebersamaan dalam hidupnya merasa banyak kejanggalan bila Wilantara tak ingin mengikuti keinginan si Tante ding dong ya tapi dengan semua itu Wilantara pun yang merasa tak ada respon ya untuk menghadapi mulutnya si ding dong yang sangat pedes banget namun dengan semua itu Wilantara yang akan mencoba ya untuk menghadapi si ding dong dengan rendah hati dan sabar diri bila semua yang dilakukan Wilantara itu selalu salah di mata si ding dong ya tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu mendoakan para pemain dan kru sinetron love story series agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin ya robal alamin dan episode selanjutnya kita pun yang telah disuguhkan oleh kebersamaan Ken dan mau di saat ini yang ingin berencana agar membuat hati dan perasaan si Emily tidak selalu merasa kecewa terhadap Ken rawil antara bahkan dengan semua itu Ken yang akan mencari cara apapun ya demi ada kenyamanan di keluarga argadana antara Ken dan Maudi bahkan saat inipun Ken dan Maudi yang sengaja berkunjung ke rumahnya si Emily ya untuk mencari jalan keluar agar bisa ada kedamaian diantara keluarga maudi dan keluarga si Emily karena saat ini si Emily yang terus-terusan merasa kecewa ya terhadap Ken rawil antara tapi disitu Ken dan Maudi yang telah sadar diri ya bila saat ini telah memasuki bulan suci yang sangat penuh berkas dan disitu Maudi yang berharap bila si Emily saat ini akan memberikan rasa maaf dengan semua kesalahan Ken rawil antara ya dan mudah-mudahan saja dengan semua itu si Emily akan mempunyai rasa maafnya ya buat kehidupan Ken rawil antara ya guys tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga ya dan Bang Mimin pun yang tak lupa untuk mendoakan para pen penggemar sinetron love story di series dimanapun kalian berada ya agar semua kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin ya robal alamin dan di episode selanjutnya kita pun yang telah disukurkan oleh prihal kesedihannya Omar Isma yang telah menerima ucapan yang sangat tak bermoral dari mulut si Emily karena yang mana si Emily saat ini yang kekelia ingin hidupnya mandiri bersama si kunyuk Arman dan harapan Maudi yang ingin membuka perusahaan sendiri bersama si kunyuk Arman tapi dengan semua itu si Emily yang mengharapkan semua modal tersebut akan mengambil dari sebagian dengan perusahaan PT Arga Group ya yang saat ini lagi ada masalah bersama PT Wilantara perkasa dan dengan semua itu Arga Dana pun yang sangatlah merasa kecewa ya terhadap ulanya si Emily yang saat ini telah dipengaruhi oleh si kunyuk Arman dan mudah-mudahan dengan semua itu Arga Dana akan bisa tegas ya untuk menghadapi semua prihal si Emily yang saat ini akan mencoba mencoba menjauh dari kehidupan Arga Dana dan mudah-mudahan saja ya si Emily akan merasakan akibatnya dalam hidupnya bersama si kunyuk Arman dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan dan jangan lupa untuk selalu saksikan Sinetron Love Story di series yang selalu tayang di SCTP 1 untuk semua dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!